Luis Mila mengaku salah lakukan pergantian pemain. Penampilan Rezaldi disorot, Luis Mila pasang badan. Kontrak Pirone Del Pino bakal diputus Persib Bandung usai cedera di Laga Debut. Mark Klok sesal Persib tidak bisa menang. Terima kasih telah menang. Saya mengatakan bahwa secara keseluruhan dirinya melihat ada peningkatan dari performa pemain. Bagaimana aliran serangan lebih mulus ketimbang Laga sebelumnya. Pemain lebih nyaman memegang ball possession dan mampu menciptakan 3 gol ke gawang lawan. Yang pertama saya mau mengucapkan selamat kepada tim dan pemain karena tampil bagus di big match ini dan memainkan bola dengan nyaman. Tentu kami masih harus berbenah karena ini masih di awal musim, tapi yang pertama saya memberi selamat kepada pemain, kata Mila dalam jumpa persusai Laga. Kedua tim bermain imbang 2-2 di babak pertama dan Persib balik umbul 3-2 usai turun minum. Namun di menit akhir, Gustavo Almeida bisa mencetak gol penyama kedudukan dari titik putih. Awal mula terjadinya penalti karena adanya kesalahan yang dibuat pemain pengganti, Rezaldi Hehanusa. Luis Mila mengakui bahwa kegagalan meraih kemenangan di Laga ini karena kesalahannya. Dia menarik keluar Edo Febriansah dan Beckham Putra Nugraha yang sedang tampil bagus di menit 72. Rezaldi dan Freds butuhan yang masuk justru malah membuat tim ditekan dan akhirnya kebobolan. Yang kedua, ada pesan yang jelas, bahwa saya melakukan kesalahan dalam pergantian pemain, karena pada hari ini pergantian yang dilakukan tidak bagus. Tentunya, setiap pemain di dalam tim, ketika mereka siap maka harus bisa membantu tim. Tapi hari ini jelas saya tidak bagus dalam melakukan pergantian dan ini kesalahan saya di 20 menit akhir, tukasnya. Penampilan Rezaldi disorot, Luis Mila pasang badan. Sosok Rezaldi Hehanusa disorot karena kesalahannya di Laga Persib melawan Arema. Sundulannya ketika melakukan sapuan malah melayang ke kotak penalti sendiri dan bola jatuh di kaki Charles Lokolingoy. Kondisi itu memaksa Teja Paku Alam melakukan pelanggaran untuk mencegah gawangnya kebobolan. Wasid menunjuk titik putih dan eksekusi sempurna Gustavo Almeida membuat skor berubah menjadi 3-3. Kemenangan di depan mata pun sirna dan hanya satu poin yang dibawa ke Bandung. Namun begitu, Luis Mila tidak mau menyalahkan sang pemain dan tetap memberi dukungan. Saya tidak mau berbicara mengenai Rezaldi, mungkin di pertandingan ini dia berada dalam momen yang buruk tapi menurut saya dia tetap profesional dan pemain di dalam tim, tutur Luis Mila. Rezaldi merupakan pemain pengganti yang masuk pada menit 72. Dia mengisi posisi yang sebelumnya ditempati oleh Edo Febriansah. Edo sendiri di laga ini sebenarnya bermain dengan bagus dan begitu agresif ketika menyerang. Luis Mila pun mengatakan kesalahan ada padanya. Sang pelatih pasang badan untuk Rezaldi dan menegaskan bahwa sosok yang patut disalahkan atas hasil ini adalah dirinya. Masalah ada pada saya, kesalahan saya yang lakukan dan Rezaldi tetap menjadi pemain di dalam tim, tukas pelatih 57 tahun ini. Kontrak Tironi Del Pino bakal diputus Persib Bandung Usai Cedera di Laga Debut. Tironi Del Pino berpotensi diputus Persib Bandung Usai Cedera di Laga Debut. Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat PBBT di Cahyono, mengindikasikan kemungkinan menggaet pemain anyar untuk menggantikan Tironi Del Pino. Teddy mengatakan bahwa segala kemungkinan masih bisa terjadi meski Tironi baru bergabung dengan Persib Bandung pada musim panas ini. Apalagi, bursa transfer Liga 1 tahun 2023 sampai tahun 2024 baru ditutup pada tanggal 20 Juli tahun 2023. Ia kan masih sampai tanggal 20 Juli menuju penutupan. Jadi ya ditunggu saja, pokoknya sampai tanggal 20 masih ada dan masih bisa saja kejadian apapun, kata Teddy Cahyono. Pada saat ini, slot pemain asing Persib sudah penuh. Jika mereka berniat menggaet pemain asing baru, maka kontrak Tironi Del Pino harus diputus. Teddy Cahyono sendiri belum bisa memastikan untuk mengganti Tironi dengan pemain asing baru. Sebab hingga saat ini, dia tidak mengetahui cedera yang dialami gelandang asal Spanyol itu. Teddy menuturkan bahwa pihaknya masih menunggu kabar dari dokter tim mengenai kondisi Tironi. Kabarnya, pemain asal Spanyol itu mengalami cedera tendon achilis kaki kanannya saat menjamu Madura United. Ia nantikan setelah dapat laporannya harus diskusi sama pelatih. Pelatih lah yang harus menentukan, kalau memang lama apakah diganti atau gimana, itu nanti mesti dengan pelatih yang memutuskan seperti apa, jelasnya. Sebelumnya, dokter Persib, Mohamad Rafi Ghani merekomendasikan Tironi untuk beristirahat setelah mengalami cedera tendon achilis kaki kanan. Meski sudah mendapatkan penanganan dengan pemberian obat analgetik dan anti-inflamasi, namun proses Magnetic Resonance Imaging, MRI, harus tetap dilakukan. Kalau dari perjalanan, nyerinya berkurang jauh. Tapi nanti kita harus pastikan, apa yang terjadi dari keluhan di tempat tersebut. Kita sudah lakukan MRI, Magnetic Resonance Imaging, tinggal menunggu hasil, ungkap Rafi Ghani. Rafi Ghani mengatakan bahwa itu bukanlah cedera bawaan dari yang sebelumnya. Sebab, hasil medical check-up memastikan bahwa gelandang asal Spanyol ini tidak memiliki riwayat cedera. Hasil analisa tim kesehatan kami bersama Tironi, dia tidak pernah menyatakan pernah cedera di tempat yang sama. Nanti kita lihat hasil MRI. Mudah-mudahan dalam 2-3 hari mendapatkan hasilnya, katanya. Karena itu, Rafi Ghani tidak merekomendasikan Tironi untuk bermain kontra Arema FC. Terlebih, pemain bernomor 10 tersebut masih belum bisa berjalan normal. Mark Klok sesal Persib tidak bisa menang. Gelandang Persib, Mark Klok mengku sedih dengan hasil imbang 3-3 dengan Arema FC di Stadion Kapten Iwayandipta, Gianyar, Bali, Jumat 7 Juli 2023. Meskipun begitu, Klok mengaku tetap bersyukur dengan satu poin yang bisa dibawa pulang ke Bandung itu. Persib bermain imbang 3-3 pada Laga Pekan Kedua Liga 1 2023-2024 tersebut. Tiga gol Persib disumbangkan Melui Bresciro Alvis dan David Da Silva. Saya sedih dengan hasil imbang ini. Kami punya target menang dalam laga ini, namun saya bangga dengan perjuangan teman-teman dalam pertandingan ini, kata Klok, usai pertandingan. Kami harus syukuri hasil imbang. Ini masih awal musim dan saya bangga dengan tim ini dan kami akan berusaha lebih baik lagi untuk pertandingan selanjutnya, tamnya. Dia mengatakan, timnya telah berjuang keras untuk bisa membawa pulang 3 poin ke Bandung. Pangeran Biru mampu menyamakan kedudukan dua kali. Bahkan sempat membalikkan keadaan menjadi 3-2 pada babak kedua. Sayang kemenangan belum berhasil diraih oleh tim Asuhan Luis Mila ini. Kami bermain baik dan membalikan keadaan menjadi 3-2. Saya pikir kami akan menang, tapi Arema menekan dan melakukan serangan balik. Mungkin, kami harus syukuri hasil imbang ini, ucapnya. Terima kasih telah menonton!